Intro Halo semuanya, hari ini Kak Christine bersama-sama dengan Pepe Siap untuk melayani adik-adik bersekolah minggu Yeay Nah Kak Christine mau memulai dengan menyapa adik-adik yang ada disini Hai 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 Ola-ola Ola-ola? Bahasa apa itu Pe? Nggak tahu Artinya apa? Artinya ya Halo Hai Apa kabar? Hai 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 Oh oke Kita mau menyapa teman-teman yang ada di rumah Juga mungkin yang di luar Semarang gitu kan ya Oh karena ini kan si Rana kan Youtube ya Pe ya Jadi pasti semua orang bisa ngeliat gitu ya Kita mau sama-sama memulai dengan nyanyikan satu lagu ya Halo halo Ola-ola Kita mau tanya How are you? Apa kabarmu? Ya kita mau nyanyi sama-sama ya Halo halo Ola-ola Apa kabarmu? Semuanya harus bersuka cita Oke Sambil bertepuk tangan boleh loh Pake gerakan ya Halo 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 ola ola Apa kabarmu? Apa kabarmu? Halo 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 ola ola Apa kabarmu? Semuanya senang Semua bersuka Sebab selalu ada Yesus Jangan kamu takut Jangan kamu takut Jangan kamu susah Sebab Yesus bersertamu Halo 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 ola ola Apa kabarmu? Apa kabarmu? Halo 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 ola ola Apa kabarmu? Semuanya senang Semua bersuka Sebab selalu ada Yesus Jangan kamu takut Jangan kamu susah Sebab Yesus bersertamu Semuanya senang Semuanya senang Semua bersuka Sebab selalu ada Yesus Jangan kamu takut Jangan kamu susah Sebab Yesus bersertamu Sebab Yesus bersertamu Sebab Yesus bersertamu Nah setelah kita menyapa teman-teman kita Sekarang kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus Yuk kita mau sama-sama berdoa Lipat tangan tutup mata Mari kita berdoa Tuhan Yesus selamat pagi Kami bersyukur dan berterima kasih Karena sampai sekarang Tuhan selalu menjaga kami Tuhan Yesus kami akan mulai sekolah minggu kami di hari ini Berikanlah kepada kami sukacita dan juga semangat Supaya kami semua bisa memuji nama Tuhan di ibadah sekolah minggu kami Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin Nah Pepe sudah makan Sudah Yang kasih makan Pepe siapa? Mamaku Tadi Pepe makan sama apa sih? Sama Indomie seleraku Oh makannya sama Indomie Cuma Indomie aja Atau ada ayamnya? Ada Ada udangnya? Ada Enak banget ya teman-teman Sudah ada Indomie Ada ayamnya Ada udangnya Yang masakin siapa? Mama Mamahnya Wah adik-adik Kita bersyukur ya Kalau kita setiap hari itu dirawat oleh mama Dirawat oleh papa Tuhan tahu kalau kita butuh dirawat Makanya Tuhan dirimkan papa dan mama untuk merawat kita Tanya anak Kak Christine Bagaimana dengan burung Pepe? Menurut Pepe dia makan dari mana ya? Mungkin ambil dari jalan Ambil dari jalan Atau mungkin ada orang yang kasih dia makan Betul juga ya Tapi yang jelas burung pipit gak bisa masak sendiri loh Tapi kok dia bisa hidup ya? Wuhh Pasti itu semua karena kasih karunia Tuhan Nah kalau burung aja dipelihara Apalagi kita sebagai anak-anaknya siapa? Tuhan Yesus Betul sekali Peh Yuk kita mau aja adik-adik nyanyikan satu lagu Burung Pipit Tidak Menabur Tapi Tuhan Melihara Burung Pipit Tidak Menabur Tapi Tuhan Dimakan Burung Pipit Tidak Menabur Tapi Tuhan Danim Yang lebih aku Yang lebih aku Anak-anaknya Pasti Tuhan Melihara Berlebih aku Anak-anaknya Pasti Tuhan Berkati Burung Pipit Tidak Menabur Tapi Tuhan 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 Danim Terlebih aku Terlebih aku Anak-anaknya Pasti Tuhan Berkati Terlebih kamu Terlebih kamu Anak-anaknya Pasti Tuhan Perihara Terlebih kamu Anak-anaknya Pasti Tuhan Berkati Ah Kak Christine Hatiku Sungguh Bersuka Cita Kok Bisa Peh? Iya Karena Sudah Memuji Tuhan Oh Tapi Kita Masih Mau Puji Tuhan dong Karena Sebentar Lagi Kita Mau Bersama-sama Mendengarkan Satu Hal Yang Paling Penting Pepe Tau Enggak Apa? Tau dong Kita Mau Dengar Cerita Firman Tuhan Betul Sekali Mau Dengar Cerita Atau Firman Tuhan Nah Sekarang Kita Mau Sama-sama Membuka Alkitab Kita Shrek Wuh Oke Semua Udah Buka Alkitab? Iya Kita Mau Menyanyikan Sama-sama Kubuka Alkitab Lalu Kubuka Alkitab Lu Ku Baca Sek 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 trabajar Firman Tuhan ada di hatiku Ada di Langkahku Ada di Idriku Dan terus berpengku Sirami Jiwaku Berdua, 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 berdua Jadi apa? Lihat, tangannya begini yuk Ku buka atas kita, lalu ku bangsa Suaranya mana? Srek, 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 srek Srek, 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 srek Firman Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku, ada di hidupku Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku Berbuah, berdua, 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 berdua Nah, kita bersyukur sekali kita punya Alkitab Yang adalah firman Tuhan yang hidup Nah, sekarang kita mau sama-sama mendoakan Untuk kakak sekolah minggu yang hari ini akan bercerita Yuk, kita sama-sama berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita Kami siap mendengarkan firman Tuhan Tuhan tolong berkati Kak Jessica yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan Berikanlah pada Kak Jessica Kemampuan untuk bisa bercerita dengan baik Dan tolong kami Supaya kami bisa mengerti Apa yang Diceritakan oleh Kak Jessica Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Oh, Sani Kenapa kamu sangat berbeda hari ini Masa Kak Jessica tidak tahu apa yang berbeda dari aku Sek-sek Kak Apa? Kakak kan ngomong Nek aku itu berbeda Iya kok memang ada yang berbeda Tambah cantik Apa tambah aneh? Ehm Kenapa sih? Kok kayaknya bete Ya iya toh Jadi itu ya Aku itu kan mau ke Pantai Ehm Mau mancing Sama teman-teman Terus-terus Aku itu mau bikin istana pasir Lu kan seneng Tadineh Maksudnya tadineh Ehm Ehm Aku tuh gak suka Mau pakai baju yang cantik toh Baju cantik Baju cantik Baju cantik kayak gimana? Itu yang banyak rendah-rendahnya Tapi malah disuruh ganti kayak gini Oh lihat toh-toh Kak Baju eh lengan panjang Kaos sih Kaos Ehm Aku mau yang melambai-lambai Dikasihnya yang kayak gini Terus Disangoni kacamata hitam Loh Tidak apa-apa toh Nah Kacamata hitam itu ya Shhh Bikin aku kayak toh aneh Apaneh yang aneh? Matanya Coba-coba dibuka dulu ya Buaaah Masa gak cantik toh gini Ehm Ya gimana ya Soalnya tuh Aku kepengen Kepengennya tuh beda Bukannya kayak gitu Terus toh-terus toh Yang paling jengkeli itu ya kak ya Aku itu toh Sudah kepengen Janjian sama Pepe Dah sampai pantai itu toh Kan ada yang jualan Jualan es sirup itu kan enak banget toh Oh Kamu udah beli es sirup toh Lah ya Tapi aku tuh pengen jajan Pop mee Pop mee Yang rasa soto ayam Oh oh terus Mama itu ya gak ngebolehin aku makan pop mee Disuruhnya Aku tuh malah bawa sanggu ikan Oh kaya kau bawa bekal Iya toh Yang lain jajan Aku cuma iseng liati Sambil Sambil makan ikan Terus toh Terus toh Yang paling jengkeli itu ya Aku itu gak boleh bawa gadget Alah kenapa gak boleh bawa gadget Nah ya Gak boleh bawa gadget Katanya nanti Aku Ini Oh Aku gak boleh bawa main-main game Oh Lepepe bawa gadget Lepepe bawa gadget untuk apa Untuk foto-foto Lepepe untuk foto-foto Bukan buat mainan Sek 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 Kak lepaskan kacamata nih Kak Ntar ya Ntar Nah Oh iya sih Iya sih Tapi tuh kok papa mama kok kayak gitu ya Aku tuh kepengen ini kepengen itu kok Dilarang Eh 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 Oh Tapi kamu percaya toh Kalau papa mama itu sayang sekali sama kamu Iya toh Tapi yuk 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 sebel Kok gitu Aku maunya itu kok mau dikasih yang lain Oh Itu namanya sebenernya Papa mama itu sangat mengerti apa yang kamu butuhkan Mau ke pantai Pakainya Peju cantik Yang penting tuh enak loh Sani kalau dipakai Oh Gitu ya Kak Iya Seperti cerita Tentang Murid-muridnya Tuhan Yesus Yang mana? Oke Kalau kamu belum pernah dengar Kita akan simak cerita Yang Akan dibawakan berikut ini Nah Kamu boleh lihat gambar ya Jadi Setelah Tuhan Yesus itu bangkit Ya Murid-muridnya kan bersuka cita Tapi karena Tuhan itu tidak tampak diantara mereka Akhirnya Akhirnya Se-se-se-se Berarti tidak sama-sama Tuhan Yesus? Iya Oh lah terus Caranya memberitakan firman Tuhan itu gimana? Pertanyaan yang bagus Ternyata Mereka Tidak Kembali Untuk Memberitakan firman Tuhan dulu Tapi mereka bekerja menjadi Itu loh Yang bawa perahu Yang buat tangkep yang di air yang kayak kamu tadi itu Oh Anu toh Mancing ikan Nggak cuma mancing itu Jualan ikan Ya nelayan itu loh Namanya nelayan ya Nelayan-nelayan gak kamu? Iya pernah Sempanas-panasan tuh sampai sore cari ikan Eh Kok sampai sore? Nggak, 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 nggak salah Maksudku Dari malam sampai pagi Nah Betul kalau itu Iya Seharian Para murid itu sudah cari ikan Mereka jadi nelayan Tapi kira-kira menurutmu Nelayan itu pekerjaannya berat nggak? Oh oh berat-berat Apakah hari itu bisa dapat ikan yang banyak? Hmm Kayak eh kok ya mungkin dikit Nah Mereka malah belum dapat ikan sama sekali Sampai pagi Kesel tau Ya memang kesel Betul Capek Mereka apa enggak bingung? Mulai bingung Ya Lalu tiba-tiba Ketika mereka mulai putus asa karena nggak dapat ikan Tiba-tiba ada yang berseru di ujung sana Hei Kebarkan jalamu di sebelah kanan Kebarkan Itu apa kak? Kebarkan itu maksudnya Jaringnya Jalanya itu suruh di Angkat ya Diangkat Lalu dimasukkan ke dalam air laut tapi yang sebelah kanan Oh Terus apa yang terjadi? Tiba-tiba jala itu mulai berat Ya Oh 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 isinya tau ternyata? Ya ada tau isinya apa menurutmu? Kaleng gram Ya enggak Ya sesuatu yang hidup bergerak-gerak dan banyak sekali Ikan ya kak ya Betul Ada berapa? 20 40 60 Tak loh Mereka bisa menangkap ikan sampai Eeeh 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 Betul Banyak sekali ya Dan ketika Para murid itu sedang Eeeh Cepat untuk mengangkat ikannya yang banyak itu Tiba-tiba Pak Petrus Ingat Oh Yang ngomong kayak gitu tuh Tuhan Lalu Pak Petrus tidak buang waktu Dia langsung terjun Ke dalam danau Iya Ke dalam danau Iya Dia berenang dan mendapati Tuhan Yesus Itu Tuhan Tuhan ada lagi? Tuhan selalu ada Tapi memang Tuhan kali itu Menapakkan diri kepada murid-murid Oh Cuma mau lihat Enggak ada yang lain Ah Kalau boleh tahu apa? Jadi Setelah melihat para murid menangkap ikan ya Dia Berkata Halo Teman-teman Kamu punya makanan enggak? Kamu punya lauk enggak? Lalu Ketika para murid sudah sampai ke darat Tiba-tiba Sudah ada api Sudah ada arang Oh Kayak lagu itu ya Kak Api kita sudah menyala Api kita sudah menyala Iya Tapi itu bukan api unggun ya Itu api untuk memasak makanan Wow Jadi hari itu mereka Bisa Makan apa? Makan ikan Ikannya banyak oh ya 153 Iya Banyak sekali Tuhan apa enggak marah Murid-muridnya kok malah nangkep ikan lagi Dan bukannya Tanuto cerita tentang firman Tuhan Enggak Tuhan itu sangat baik Sani Tuhan sangat baik Meskipun Tuhan melihat Eh Murid-muridku kok tidak Memberitakan firman Tuhan Tetapi Tuhan tahu Bahwa para murid harus tetap hidup Ya kan Tetap hidup dan Peduli Tuhan mau untuk menolong Tuhan kepengen sekali Para murid bisa hidup dengan baik Jadi Dia menyediakan Apa yang dibutuhkan oleh para murid Oh Kok jadikan dengan Papah mamahku ya Aku dibawain kaca mata hitam Terus Tadi aku disuruh Pakai sunblock itu loh Sunblock Benda hitam Lah ya Itu peduli kan Oh oh Ya wis Nanti aku tak mancing ikan yang banyak ya Biar nanti Oh Mama papaku bisa makan ikan Setangkapanku Iya Jadi Ingat ya Tuhan itu mengerti Tuhan peduli Kepada kita semua Makanya Anak-anak seperti Sami Dan bahkan Kak Jessica Juga diberi Papa mamah yang Baik Ya Oh 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 Jadi inget Papaku itu pernah membaca Ayat dari Filipi 4 Nah Nah Bentar Filipi 4 ayat 19a Tak baca ke ya teman-teman Alaku Akan Memenuhi Segala keperluanmu Memenuhi itu apa berarti Ya Tuhan itu peduli dan Tuhan pasti akan memberikan ya Memberikan apa yang kamu butuhkan sampai kamu tidak merasa kekurangan Pokoknya kebutuhanmu itu pasti dicukupkan Apa Dicukupkan Dicukupkan Oke oke Iya Nanti Kakak ikut aku mancing ya Ya boleh ya Minjemkan sama tamu boleh Ya wes aku tak berdoa dulu ya kalau gitu ya Mari teman-teman kita berdoa Tuhan Terima kasih untuk penyertaanmu Terima kasih Tuhan itu peduli pada kami Tuhan sayang Tuhan memperhatikan kami Ajarkan kami untuk percaya Bahwa Tuhan memenuhi semua yang kami butuhkan Kami tidak akan kekurangan Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk Papa Mama yang baik Untuk Opa Oma Para guru yang mengasihi kami Kami mau belajar jadi anak yang taat Tolong kami Tuhan pimpin kami Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Tak pakai meneh kaca mataku ya man teman Ah Jangan lupa banyak minum Lagi panas banget toh Suhunya kamu tinggal milih Mau air kelapa muda Apa air putih Apa minuman yang lain Pokoknya Jangan lupa minum Banyak makan Makanan bergisi Ya Tetap semangat Karena Bulan ini Sama bulan depan Kayaknya kan ada yang mau ulangan umum Ya Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Dadah Dadah Wah Kak Christine Apa Pe Ceritanya bagus Ya betul sekali Tentang apa tadi Tentang Murid-murid Tuhan Yesus Yang Itu loh Itu loh Cari ikan Terus habis itu Tuhan tahu mereka butuh makan Terus habis itu Tuhan bantu mereka Takap ikan Betul sekali Pe Pe Itu adalah tanda bahwa Tuhan Yesus itu Apa Pe Hmm Sayang Betul sekali Tuhan Yesus sayang sama kita Tuhan Yesus Cinta Benda kita Ya Karena Tuhan sayang sama kita Jadi Tuhan juga Menyiapkan orang-orang yang baik hati Orang-orang yang luar biasa Untuk selalu menjaga kita Kalau di rumah siapa contohnya Pe Ah Papa Siapa lagi Mama Siapa lagi Hmm Kekak, Adik Opa, Oma Tapi yang pertama Papa sama Mama Betul sekali Yang pertama adalah Papa dan Mama Jadi adik-adik Kak Christine mau ingatkan lagi Jangan lupa untuk berterima kasih sama Papa sama Mama Karena selama ini mereka sudah dipilih oleh Tuhan Untuk menjaga dan menyayangi kita semua Oke Nah sekarang nih Omong-omong soal berterima kasih Kita juga mau mengucapkan terima kasih Pada Tuhan Yesus ya Lewat apa? Lewat Persembahan Ya Kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus Yuk Kita mau persembahan dulu ya Adik-adik Bisa nanti Minta Papa Mama untuk transfer ya Persembahan ke rekening yang ada di GKI Beringin Yuk kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan Ah Kak Christine Ya Pepe sayang Gimana kalau kali ini Pepe yang mau pimpin doa? Oh Pepe mau pimpin doa Doa persembahan Aku bisa itu Gampang Oke Yuk kita mau sama-sama berdoa Nanti biar Pepe yang berdoa persembahan Yuk Lipat tangan Tutup mata Kita sama-sama berdoa Tutup mata ya Pe ya Oke Tuhan Yesus Terima kasih Karena Tuhan Selalu Sayang Sama Pepe Dan juga teman-teman Pepe yang ada di rumah Tuhan Pepe Dan teman-teman Membawa Persembahan untuk Tuhan Terimalah Kuduskan Persembahan ini Dan Tuhan Tolong Supaya Pepe Dan teman-teman Selalu Berusaha Jadi anak yang Menyenangkan Hati Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Pepe sudah berdoa Amin Amin Thank you Pepe Yah Kita sudah ada di Unjung Atau di agar ibadah ya Jangan lupa Bahwa Tuhan itu Selalu sayang kita Tuhan itu Selalu peduli sama kita Adik-adik Kita disayang Lewat orang-orang yang ada di Sekitar kita Lewat papa Lewat mama Lewat banyak orang Betul sekali Pepe Nah kita menyanyikan satu lagu yang mengingatkan Kalau kita selalu disayang oleh Tuhan Kita mau menyanyikan Sayang 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 disayang Aku disayang oleh Tuhan Aku disayang Tuhan Aku disayang Tuhan Sayang disayang Sayang disayang Aku disayang Tuhan Sayang disayang Aku di angka jadi anaknya Aku disayang Tuhan Glory 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 Hallelujah Glory 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 alalalalal fala Sayang-sayang disayang Aku disayang Tuhan Aku diangkat jadi anakku Aku disayang Tuhan Glory, 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 Hallelujah Glory, Glory, Puji Tuhan Glory, 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 Hallelujah Glory, Glory, Puji Tuhan Sekarang mari kita bersama-sama berdoa Kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami sungguh berterima kasih Karena kami tahu bahwa kami selalu disayang oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus berduli pada kehidupan kami Tuhan saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kami Tolong papa mama supaya tetap sehat Ada dalam melindungan Tuhan Dan juga tolong Tuhan supaya kami sebagai anak-anak Tuhan Semakin mengasihi Tuhan Semakin mau dengar-dengaran Dan juga mau semakin taat Terima kasih Tuhan Yesus Kami akan selesai ibadah Tuhan yang akan terus pimpin hidup kami Supaya kami menjadi anak yang taat Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin Nah akhirnya ibadah kita sudah selesai Jangan lupa selalu bersyukur sama Tuhan Berterima kasih pada papa mama Yang sudah selalu menjaga kita Sekarang kak Christine dan Pepe Mau pamit dulu Kita akan bertemu lain waktu Sia Dadah Bye Ketulis Ketulis Terima kasih.